assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan Radal 05 saya baru bongkar flasher relay 12 volt motor perhatikan spesifikasinya 12 volt 10 volt kali 2 relay ini mempunyai dua lilitan ini resistor dan kapasitor agar mudah dipahami saya gambar saja rangkaiannya sebelumnya saya minta maaf bila yang saya berikan gambarnya ini sedikit salah karena sampai sekarang saya belum mendapatkan referensi yang lain Oke saya beri nama saja relay 12 volt 10 Watt kali dua keunggulan dari flasher asli ini flasher tidak akan bekerja bila salah satu atau kedua-duanya lampu sign mati ke saya gambar lilitan flasher dahulu lalu kontaknya lilitannya ada dua ini besar dan yang ini kecil maksudnya diameternya kalian lihat lilitan diameter kecilnya dan satunya ke kapasitor positif dan diameter yang lilitan besar ke kapasitor negatif satunya lagi ke L output flasher ini L ini B B maksudnya baterai dan L maksudnya load atau beban oke saya gambar saja lilitan yang berdiameter kecil dahulu lalu lilitan besarnya oke saya beri nama yang kecil L1 yang besar L2 saya gambar titik baterai disini lalu ke L1 ini B ini B ini B ini B ini B ada resistor menuju ke L saya gambar ini R ini nilainya 150 dan saya yakin nilai R ini berbeda-beda walaupun satu merek ini L jadi disini titik L ini L saya buat saja saklar seinnya seperti ini saya gambar satu saja maksudnya untuk depan belakang kiri dan kanan saklar sein kemudian L kecil ini nyambung ke kapasitor positif kelihatan dan dari sini kapasitor ini positif ini negatif kemudian L2 ke kapasitor negatif nilai kapasitornya 2300 mikrofarad 12 volt lalu B ke saklar fit laser lalu B ke saklar fit laser dan saklar satunya ke kapasitor negatif ya seperti ini rangkaiannya saklar dan normally close saya rasa sudah semua jujur sampai sekarang cara kerjanya saya juga masih ragu-ragu mudah-mudahan saya tidak salah lalu kita misalkan saja pada saat kita hidupkan sign ke kiri atau ke kanan jadi pada saat sign kita on kan L1 langsung mengaktifkan relay dari normally close menjadi open hampir lupa saya sudah mencoba untuk mengetahui cara kerja rangkaian ini L1 mengaktifkan relay dengan minimum tegangan 5 volt dengan arus 8 mA sedangkan L2 dapat mengaktifkan relay dengan tegangan 1 volt dan arus minimumnya antara 1,2 sampai 1,3 ampere jadi pada saat saklar sign kita aktifkan maka L1 akan aktif membuat saklar menjadi open pada saat tegangan kapasitor 7 volt menuju 12 volt maka L1 akan off kembali dan membuat relay kembali menjadi normally close lalu pada saat saklar normally close seperti ini alirannya maka lampu akan menyala dan lampu sen akan mati jika L2 aktif sedangkan untuk mengaktifkan L2 jika arusnya mengalir minimum 1,2 ampere karenanya bila salah satu atau keduanya lampunya putus maka relay tetap normally close tidak bisa open jadi pada saat besarnya arus mencapai 1,2 sampai 1,3 ampere minimum L2 mengaktifkan relay dan lampu sen mati karena saklarnya menjadi open keadaan saklar open ini akan dipertahankan oleh L1 sampai L1 off bila L1 off maka lampu akan menyala kembali begitu seterusnya ingat bila ada ketangan saya yang salah saya mohon maaf karena saya juga masih belajar sederhana tapi membingungkan ingat laser ini walaupun sederhana mempunyai keunggulan yaitu kita dapat langsung mengetahui bila salah satu lampu sign yang kita gunakan mati oke sekian pengalaman saya mudah-mudahan dapat memberi sedikit tambahan pengetahuan khususnya elektronik terima kasih telah berkunjung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati